Kemudian contoh yang sale Jadi perusahaan akan dijual ke pihak lain Perusahaan akan mengakui gain atau loss untuk transaksi ini Adalah dengan cara membandingkan nilai jualnya dengan book value asset Jika nilai jualnya melebihi book value asset Maka perusahaan akan mengakui gain on disposal of asset Apabila sebaliknya nilai jualnya lebih kecil daripada book value-nya Perusahaan akan mengakui loss on disposal of asset Contoh, di bulan Juli 2017 ABC Company menjual office furniture dengan harga 16.000 cash Dan office furniture ini memiliki cost 60.000 Dan sampai dengan 1 Januari 2017 Setelah terdepresiasi sebesar 41.000 Nah, kemudian depresiasi untuk 6 bulan pertama Di tahun 2017 adalah sebesar 8.000 Buatlah jurnal terkait dengan transaksi tersebut Nah, perlu diingat Di sini dijualnya di bulan Juli Artinya apa? Terakhir perusahaan membuat jurnal depresiasi adalah di bulan Desember 2016 Artinya apa? Sebelum membuat jurnal penjualan Perusahaan harus membuat jurnal untuk depresiasi Dari Januari sampai dengan 1 Juli 2017 Yaitu sebesar Yaitu selama 6 bulan Dan di sini telah diberikan Angkanya yaitu sebesar 8.000 Jurnalnya adalah Depresiation expense pada akum depres sebesar 8.000 Kemudian untuk penjualannya Jurnalnya adalah Debit cash sebesar 16.000 Ini yang diterima oleh perusahaan Kemudian perusahaan juga harus menghapus akum depresiasinya Yaitu totalnya 49.000 41.000 dari tahun sebelumnya Dan 8.000 dari tahun ini Jadi 49.000 Kemudian pada equipment sebesar costnya 60.000 Dan perusahaan mengakui gain on disposal of plant asset sebesar 5.000 Kenapa? Karena di sini bisa dilihat bahwa Book value furniture perusahaan Yaitu sebesar 60.000 Dikurang 49.000 11.000 Yaitu 11.000 Bisa terjual dengan harga 16.000 Artinya apa? Artinya perusahaan memiliki Memperoleh gain sebesar 5.000 Kemudian Asumsi apabila Office furniture ini Dijual bukan 16.000 Tapi dengan harga 9.000 Artinya apa? Bukan gain yang diakui oleh perusahaan Tapi malah loss Tadi book value furniturenya 11.000 Dapat dari 60.000 Dikurang 49.000 Tapi terjual Eh sorry 11.000 Tapi terjual dengan harga 9.000 Artinya ada kerugian sebesar 2.000 Jadi jurnalnya adalah Debit cash 9.000 Akum depre equipmentnya 49.000 Lossnya 2.000 Pada equipment sebesar 60.000 Demikian materi terkait dengan Expenditure dan disposal Plan aset Semoga bermanfaat Dan terima kasih Lohong Do k膽in Terima kasih Terima kasih.